Masyarakat dan pemerintah daerah diingatkan senantiasa berhati-hati dan tidak lengah. Terjadi kenaikan tren kasus positif selama 3 minggu terakhir yang diikuti kenaikan kasus aktif dalam 4 hari terakhir. Demikian dikatakan jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smitu. Dikutip dari keterangan persnya, ia mengutarakan kondisi ini harus tua sepadai mengingat selama 3 bulan berturut-turut sejak gelombang Omikron, kasus berhasil dipertahankan tetap stabil. Dari grafik data per 5 Juni 2022 secara nasional, terjadi kenaikan kasus positif mingguan bertambah 571 kasus atau 31 persen dibandingkan kasus pada Mei 2022, yaitu dari 1.814 menjadi 2.385 kasus mingguan. Hal yang sama terjadi pada kasus aktif harian, kenaikannya bertambah 328 kasus atau 10 persen dibandingkan pada 2 Juni 2022, yaitu dari 3.105 menjadi 3.433 kasus aktif harian. Meski demikian, kenaikan kasus positif dan kasus aktif tidak diikuti kenaikan tren keterisian tempat tidur, isolasi harian di rumah sakit yang masih stagnan, dan tren kematian mingguan terus menunjukkan penurunan. Belanjut melihat perkembangan tingkat provinsi, ada 5 provinsi menjadi penyumbang tertinggi kenaikan kasus aktif pada minggu terakhir. Antara lain, DKI Jakarta naik 30 persen, Bandan naik 38 persen, Jawa Barat naik 18 persen, DI Yogyakarta naik 45 persen, dan Jawa Timur naik 37 persen. Jika mencermati letak geografisnya, kelimanya dari Pulau Jawa dengan penduduk Indonesia yang terpusat di Pulau Jawa. Kepada masyarakat, meskipun saat ini kita sedang dalam euforia kembali beraktifitas normal, saya minta untuk tidak lengah. Virus masih ada di sekitar kita, dan dengan disiplin memakai masker dan rajin mencuci tangan, akan sangat membantu kita terhindar dari penularan. Dan segera beristirahat di rumah dan periksakan diri ke dokter, apabila merasa tidak enak badan maupun mengalami kejala COVID-19. Dimohon juga kepada seluruh masyarakat untuk segera vaksinasi dosis ketiga bagi yang belum, untuk semakin meningkatkan kekebalan komunitas. Ingat, protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan di masa pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat.